Intro Baraya Indonesia Jumpa kembali dengan saya Oretos Karbinata Di channel SEPI BADY Saat ini saya Hanya ingin sedikit Bercelote Yang ringan dan yang lucu saja Rihal Aksi Damai mahasiswa Dan buruk Terutama yang Menolak undang-undang Komnibus Law Saya kebetulan adalah Salah satu Dari sekian banyak Orator Yang ada di negeri ini Yang sering beraksi Khususnya di kota Bandung Bahkan juga di kota Jakarta Termasuk beberapa kali Kita beraksi damai Di Istana Negara Pada kesempatan ini Saya hanya ingin Menghimbau Kepada seluruh pihak Kepada Para mahasiswa Adik-adik saya Anak-anak saya Juga kepada Sahabat-sahabat saya Yang berprofesi Sebagai guru Atau pekerja Juga kepada Pemerintah Dan para wakil-wakil Di gitung parlamen Saya mengajak Mari kita saling Menghargai Mari kita saling Menghormati Biarkan Perbedaan itu ada Jangan kita Memaksakan Agar kita Sama Atau orang lain Sama Saya yakin Adik-adik kita Anak-anak kita Mahasiswa Indonesia Melakukan aksi Dengan Kajian-kajian Keilmuan Bukan Dengan Tuduhan-tuduhan Konyol Seperti Karena Sedang Tidak ada Kegiatan Kemudian Ingin Anarkis Demo Bayaran Ataupun Demo Sebungkus Nasi Itu sangat naik Dan saya yakin Itu tidak Adik-adik kita Bergerak Karena Nurani Terpanggil Ada hal Yang harus Diluruskan Di negeri ini Salah satunya Adalah Mencegah Undang-undang Lahir Dengan Tidak Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Pun demikian Dengan rekan-rekan Buruk Saya yakin Aksi mereka Adalah Panggilan Nurani Yang paling Dalam Bahwa Kehidupannya Tidak Ingin Terpuruk Kehidupannya Ingin Sejahtera Kehidupannya Ingin Maju Menghidupi Keluarganya Dan lain Sebagainya Dan lain Sebagainya Sehingga Dengan Bersusah Payah Dengan Berkeringat-keringat Mereka Melakukan Aksi Damai Menyeru Kepada Pemerintah Menyeru Kepada Para wakil Rakyat Agar Kehidupannya Terlindungi Terayomi Dan Kebutuhan-kebutuhan Berdasarnya Terpenuh Dalam hal ini Pemerintah Harus bersikap Bijak Bersikap Adil Baik Kepada Buruh Maupun Kepada Pengusaha Tanpa Buruh Pengusaha Tidak Akan Menjadi Seorang Pengusaha Kemudian Tanpa Pengusaha Buruh Pun Tidak Akan Pernah Bisa Bekerja Satu Sama Lain Saling Membutuhkan Adapun Bila Terjadi Perbedaan Perbedaan Sebijaksana Mungkin Diterima Dengan Hati Lapang Dengan Akal Sehat Bahwa Perbedaan Itu Adalah Hasanah Kekayaan Yang ada Di Republik Tercinta Kemudian Kemudian Kita Olah Perbedaan Perbedaan Tersebut Di gedung Parlemen Khususnya Yang mengenai Undang-Undang Omnipus Laut Apa Yang kurang Apa Yang salah Semua Kita Koreksi Kita Lengkapi Jangan Sampai Pula Terjadi Perbedaan Jumlah Halaman Ini Menurut saya Agak Gelih Buat Standar Atau Format Bahwa Undang-Undang Misalnya Diketik Di selembar Kertas Ukuran H4 Atau Polio Marginnya Atas Bawah Kiri Kanan Misalnya 0,75 Itu Bisa Sasah Saja Sehingga Saat Diprint Semua Orang Yang Berkepentingan Melakukan Dengan Format Yang Sama Dan Saya Yakin Tidak Akan Terjadi Perbedaan Mencolok Sampai Ratusan Lembar Itu Tidak Mungkin Jadi Dalam Hal Ini Sekali Lagi Mari Kita Saling Menjaga Saling Menghormati Saling Mengayomi Indonesia Adalah Negeri Kita NKRI Adalah Negara Yang Harus Kita Jaga Kita Kembangkan Dan Kita Sejajarkan Di Mata Negara Negara Lainnya Perbedaan Adalah Sebuah Hasana Sebuah Kekayaan Dengan Saling Menghormatinya Maka Indonesia Akan Tetap Tegak Kepada Para Pejabat Jangan Pula Memberikan Statement Statement Yang Melukai Raku Karena Bagaimanapun Tantara Rakyat Anda Tidak Akan Pernah Jadi Amgota Dewan Anda Tidak Akan Pernah Menjadi Pejabat Dan Bahkan Anda Tidak Akan Pernah Digaji Karena Gaji Yang Kita Terima Sebagai Pejabat Adalah Keringat Rakyat Dibayar Melalui Pajak Mari Kita Berkondusi Kita Bersinergi Kita Koreksi Apapun Kesalahan Yang Ada Hargai Pendapat Orang Lain Hargai Perbedaan Perbedaan Itu Maka Dengan Demikian Kita Berharap Aksi Aksi Damai Itu Tidak Akan Pernah Muncul Lagi Saat Aspirasi Masyarakat Aspirasi Rakyat Indonesia Sudah Teradok Kedalam Sebuah Peraturan Atau Perudahan Sampurasun Sampai Jumpa Di lain Waktu Selamat Suri